Gaji, upah, merupakan hal yang sangat menarik untuk dibahas, terutama untuk orang-orang yang baru lulus kuliah atau fresh graduates. Fresh graduates masuk ke dunia kerja dengan semangat serta ekspektasi yang tinggi terhadap gajinya. Ekspektasi yang tinggi terhadap gaji, sebenarnya wajar, karena ini adalah uang pertama mereka. Mereka punya ekspektasi yang tinggi juga untuk bisa memberikan kepada orang tua, liburan, menabung, investasi, atau menikmati makanan-makanan yang mahal. Wajar. Namun, sering sekali ekspektasi ini hancur, karena pada saat masuk ke dunia kerja, realita terhadap gaji yang diterima tidak setinggi itu. Di Indonesia, bila kita merujuk kepada hukum, terdapat dua kategori upah minimum. Upah minimum provinsi dan upah minimum kota. Upah minimum provinsi atau UMP artinya upah, gaji, minimum yang diberikan perusahaan kepada karyawannya bila beroperasi di provinsi tersebut. Sedangkan UMK atau upah minimum kabupaten atau kota, sesuai namanya ya, standar minimum upah di kabupaten atau kota tersebut. Nah, yang membedakan UMP dengan UMK, UMP ditentukan oleh gubernur. UMK diajukan oleh wali kota atau bupati dan ditetapkan oleh gubernur. Perhitungan UMP, UMK ini berdasarkan perhitungan kebutuhan hidup layak. Mulai tahun depan, upah minimum pekerja yang berlaku di Jakarta sebesar Rp 4.641.854. Jakarta menegaskan, tidak akan merevisi kenaikan upah minimum provinsi atau UMP DKI Jakarta sebesar 5,1% pada tahun 2022. Andri menjelaskan, meski tidak akan melakukan revisi terhadap kenaikan UMP yang tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur No. 1517 tahun 2021, di dalam SK tersebut diberikan kelonggaran bagi perusahaan-perusahaan yang industrinya tidak mengalami pertumbuhan selama pandemi COVID-19. Jadi, nilai UMP, UMK merupakan hasil perhitungan terhadap kelayakan hidup bukan hanya sekedar ekspektasi ataupun angka cantik. Orang yang baru lulus atau fresh graduates, umumnya akan ditawarkan gaji, upah, mengikuti UMP atau UMK. Mungkin sedikit di atasnya. Misalnya, tinggal dan bekerja di Jakarta. Kemungkinan besar upah atau gaji yang diterima akan berada di angka Rp 5 juta. Angka Rp 5 juta tentunya berbeda sekali, sangat berbeda jauh dari ekspektasi fresh graduates di Jakarta pada umumnya. Kebanyakan fresh graduates memiliki ekspektasi gaji awal mencapai Rp 8 juta. Gue menemukan artikel menarik dari ekonomika.id yang berjudul Menyelisik ekspektasi dan realita gaji lulusan UI Sudahkah Sesuai Realita? Di artikel tersebut, terdapat survei yang menunjukkan realitanya gaji mayoritas berada di angka Rp 3 juta hingga Rp 6 juta. Nih, kita lihat dulu infografiknya bersama-sama. Ekspektasi yang sehat untuk kenaikan gaji tiap tahun adalah sedikit melebihi angka inflasi. Sederhananya, inflasi itu artinya kenaikan harga barang dan jasa. Nah, kenapa inflasi bisa terjadi? Ya karena uang dicatak terus. Tapi, itu akan kita jelaskan di video yang lain. Oleh karena itu, apabila angka inflasi di tahun ini 4%, maka ekspektasi yang sehat adalah kenaikan gaji sebesar 5% hingga 7%. Mungkin sedikit di atasnya sekitar 10%. Tapi akan lebih sehat kalau ekspektasi kita direntang 5-7%. Nah, apabila gaji pertama Rp 6 juta, kenaikan gaji tahun yang 7%, maka kita bisa menjawab pertanyaan, butuh berapa lama sih untuk mencapai gaji di angka 2 digit? Ekspektasi gaji yang sehat akan membuat kita bekerja dengan lebih tenang, lebih realistis. Jadi, bukan sembarangan ingin ekspektasi gaji tinggi, ingin gaji yang tinggi, tapi nggak ada kemampuan atau keahlian yang memadai terhadap gaji tersebut. Banyak sekali loh orang yang kayak gitu. Nah, gue harap kamu semua jangan gitu ya. Kalau emang ingin naik gaji, pastikan kemampuanmu, keahlianmu, dan tanggung jawabmu naik juga.